Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang capcut lagi Materi capcut kali ini sangat cocok untuk teman-teman yang baru gabung sebagai kreator capcut Setelah kemarin kita sudah membahas sistem penggajian di capcut dan juga scoring system Jadi pendapatan kreator capcut itu sangat berpengaruh di jumlah ekspor dan juga level saat ini Nah untuk naik ke level yang diinginkan perlu mengumpulkan skor atau poin ya guys Sementara jika kita melakukan beberapa hal, poin kita bisa berkurang Nah kalau skor atau poin sudah berkurang, artinya kita bisa turun level guys Nah supaya skor tidak berkurang dan juga level bisa kita pertahankan Untuk itu video kali ini kita akan membahas cara meningkatkan skor atau poin di capcut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya guys Dan nyalakan lonceng notifnya Nah jadi perlu diketahui untuk teman-teman yang baru bergabung sebagai kreator di capcut Bahwa capcut itu menggunakan scoring system atau sistem skor ya guys Nah untuk skor ini macam-macam ya guys Dari level 1 sampai 6 itu mempunyai target masing-masing skor Jadi kalau teman-teman mau naik level ke level 1, 2, 3, sampai 6 Harus mengumpulkan poin yang sudah ditentukan oleh capcut Nah jadi poin-poin ini tidak bersifat permanen ya guys Setiap 2 bulan itu ada reset system by capcut Jadi sebisa mungkin gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan skor Bahkan bisa naik level Oke kita kilas balik sedikit mengenai level kreator dari level 1 sampai dengan 6 Jadi di slide ini kalian bisa membaca dan memahami untuk setiap level Kemudian deskripsi dan skor total yang harus kalian kumpulkan Jika ingin naik ke level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah misalnya kalian mau naik ke level 4 Jadi level 4 itu dinamakan kreator emas ya guys Dan kalau kalian mau naik level ke 4 harus mengumpulkan skor sebanyak 1000 skor Nah untuk deskripsinya yaitu kreator template yang aktif secara konsisten Yang mampu membuat template yang berkualitas Nah di slide selanjutnya ini kalian bisa melihat keuntungan setiap kreator Mulai dari kreator level 1 sampai dengan 6 Semakin tinggi level kreator capcut semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan Jadi untuk benefit atau keuntungan setiap kreatornya sudah dirangkum di slide yang ini ya guys Tinggal kalian baca-baca aja Oke ini adalah cara pertama untuk meningkatkan skor atau poin di capcut Yaitu dengan cara memposting template setiap hari Jadi dengan cara rajin upload template setiap hari dapat meningkatkan skor aktivitas ya guys Selanjutnya cara meningkatkan skor atau poin di capcut yang kedua adalah Kita memperhatikan tren yang populer dan banyaknya jumlah pengguna yang menggunakan dan mengekspor setiap template kita Nah jadi pastikan juga template yang dibuat itu berkualitas Sehingga penggunanya akan mengekspor video yang sudah jadi ya guys Nah jadi aktivitas semacam ini bisa meningkatkan skor kualitas template kalian Dan ini adalah cara yang ketiga untuk meningkatkan skor atau poin di capcut Yaitu dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam acara resmi Selain itu dengan mencoba fitur-fitur baru yang ada di capcut juga bisa meningkatkan skor partisipasi ya guys Selanjutnya cara yang keempat untuk dapat meningkatkan skor atau poin di capcut adalah Dengan cara membagikan template di luar capcut Dan berinteraksi dengan penggemar untuk meningkatkan jumlah pengikut Jadi template yang sudah kalian buat itu bisa kalian bagikan misalnya Bagikan langsung ke tiktok atau juga bisa membagikan ke sosial media yang kalian punya Keuntungan yang bisa kalian dapatkan yaitu bisa menambah jumlah pengikut di capcut dan juga di sosmed yang lainnya Selain itu jangan lupa untuk berinteraksi dengan penggemar atau pengikut di capcut Misalnya dengan cara membalas komentar Kemudian mengikuti permintaan pengikut Semisal request video, request template yang lain Dan masih banyak lagi Nah ini adalah cara yang kelima yaitu dengan cara ikut serta dalam membangun komunitas yang ramah dan bahagia Serta tidak melanggar aturan Nah guys perlu diperhatikan bahwa capcut itu juga mempunyai panduan komunitas yang harus dipatuhi dan ditaati gitu ya guys Dan di capcut itu ada beberapa aturan yang harus dipahami benar-benar Supaya tidak ada yang kena pelanggaran di capcut Karena imbasnya kalau ada yang kena pelanggaran di capcut itu bukan hanya kreator tidak bisa mengupload template Atau juga akun yang disuspend Bahkan akun kita langsung di blokir gitu guys Jadi sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain gitu guys Untuk panduan komunitas di capcut pernah aku share juga di video sebelumnya guys Dan kalian bisa cek video yang ini ya Nah kalian bisa cek satu per satu dan disana ada panduan komunitasnya juga guys Nah setelah menonton video ini guys diharapkan untuk teman-teman memahami dengan baik aturan-aturan di capcut Kemudian sistem penggajiannya Kemudian cara naik level Kemudian skornya berapa aja sih untuk dapat ke level-level yang diinginkan Nah cara mempertahankan level dan juga cara meningkatkan skor Nah guys ini adalah rangkuman 5 poin cara meningkatkan skor atau poin yang ada di capcut Yang pertama itu yaitu memposting template setiap hari Ini bisa meningkatkan skor aktivitas Kemudian yang kedua kalian perhatikan di template yang sudah kalian bikin itu Trend yang populer dan juga paling banyak jumlah pengguna yang mengekspor dan menggunakan template kalian Kemudian jangan lupa untuk membuat template yang berkualitas Sehingga peminat yang ingin mengekspor template kalian banyak Selanjutnya berpartisipasi dalam acara atau event-event di capcut Kemudian kalian coba fitur terbaru di aplikasi capcut kalian Kemudian cara yang keempat ini bisa meningkatkan jumlah followers atau pengikut kalian Dan selain itu meningkatkan jumlah skor Dengan cara berinteraksi dengan pengikut Bisa di kolom komentar dan juga bisa membagikan template yang sudah dibuat ke sosmed Atau di share ke tiktok dan lain sebagainya Nah cara yang kelima ini paling penting yaitu dengan cara tetap tertip Dan juga mengikuti segala peraturan komunitas dan tidak melanggar aturan Nah jadi ini adalah pusat yang sedang trend Jadi kalian dapat menjelajahi trend capcut terbaru di pusat trend itu ya guys Kalian buka aja aplikasi capcut Kemudian di menu-menunya ada pusat trend Kalian klik aja nanti munculnya seperti ini Jadi pusat trend ini sangat membantu kita guys dalam membuat template Apalagi dalam mencari hashtag yang sedang viral gitu guys Nah hashtag ini kalian bisa gunakan di template yang kalian buat dan posting Sehingga nanti mendatangkan penonton yang lebih banyak gitu guys Selain itu juga kalau membuat template Seringnya sih buka yang viral project ini guys Untuk menemukan berbagai macam referensi template gitu Dan terakhir ini dia team admin yang siap mendukung kalian Untuk teman-teman kreator pemula yang masih bingung nih guys Kalian bisa menghubungi team admin lewat whatsapp ini ya guys Nah disana ada jansen namanya nomornya sudah tertera Itu bisa kalian tanyakan tentang trend harian dan materi viral yang bisa kalian gunakan gitu Selanjutnya untuk menanyakan terkait event dan materi training Kalian bisa cek whatsapp nanda Nomornya juga sudah tertera Kemudian bagian administrasi, data gaji, kemudian kebijakan kreator dan agensi Bisa whatsapp vita Nah terakhir untuk feedback, saran dan kritik Kalian bisa cek whatsapp Ervina Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga informasi-informasi yang saya tampilkan di video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Wassalamualaikum, bye